Wow enak banget ini teman-teman Pesmolele acar timun wortel Untuk lau bisa ngabisin nasi ini Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel Bunda Anggra ini disini Saya berharap dimanapun teman-teman berada Selalu sehat dan baik-baik saja ya Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin ya robbal alamin Saat ini saya akan membagikan resep masakan Pesmolele acar timun dan wortel ini teman-teman Yang rasanya enak, sedap dan bisa ngabisin nasi ini teman-teman Wah pokoknya mantep rasanya Tapi sebenarnya ikan yang enak di Pesmole itu adalah Ikan kembung Karena ikan kembung di pasar perambanan jarang ada Makanya saya ganti ikan lele ya teman-teman Mari ikuti step by stepnya dalam memasak Pesmole ikan lele acar timun dan wortel ini Dan ini bahan-bahan yang diperlukan 1 kg ikan lele yang sudah dimarinasi 3 buah wortel dan 4 buah timun Yang nanti akan kita potong-potong ya Teman-teman, 12 siung bawang putih dan 12 siung bawang merah Ini ada 2 ruas kunyit dan 1 ruas jahe Ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk Dan ada 1 batang sereh, ada 1 ruas lengkuas Ada 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir Ini saya pakai 1 sendok teh penyedap jamur Dan setengah sendok teh bubuk merica Di sini ada 5 putir kemiri yang sudah saya sangrai ya Dan 1 sendok teh ketumbar sangrai Sekarang kita mulai potong-potong dulu Wortelnya ya ini teman-teman Kita potong sesuai dengan selera Kalau saya, saya potong memanjang ya Seperti lidi ini Tapi jangan terlalu kecil juga ya Cukupan saja Ini saya memakai 3 buah wortel ini teman-teman Dan saya memakai timunnya lebih banyak daripada wortelnya Kita potong-potong sampai selesai Selanjutnya kita potong-potong timunnya Dan isinya bijinya kita buang ya Ini menurut selera saja Cara memotongnya juga hampir sama Seperti lidi Tapi jangan terlalu kecil ya Kita potong-potong timunnya Sampai selesai Nah sekarang kita tinggal ulek bumbunya Ya ini teman-teman Bumbunya ini bawang merah dan bawang putih Kunyitnya ini Sudah saya goreng dulu Supaya nanti bumbunya berbau harum wangi Dan menguleknya juga lebih mudah ya Kita ulek bumbunya sampai halus Dan sekarang kita panaskan minyak goreng Kita taburi tepung maizena atau tepung terigu ini teman-teman Supaya nanti lele-nya yang kita goreng tidak lengket ya Ini gunanya tepung yang kita taburkan Selanjutnya kita goreng lele-nya Dan kita masukkan satu persatu lele-nya kita goreng Sampai matang Ini tidak lengket teman-teman Karena sudah kita taburi tepung ya Tepung terigu boleh Tepung maizena boleh Silahkan ya kita tunggu Sampai lele-nya matang Berwarna kecoklatan dan matangnya merata Ini lele-nya yang kita goreng Kita balik-balik ya Supaya matangnya merata ini Nah ini yang bagian bawah mulai matang Kita balik Supaya tidak gosong dan matangnya merata Nah ini lele-nya sudah matang Sudah berwarna kuning kecoklatan Atau golden brown Kemudian kita angkat Dan kita tiriskan Lanjut untuk menggoreng lele yang kedua Ini sesi kedua Kita goreng kembali ya Tinggal ada tiga ekor ini Ini kita tunggu juga Sampai matang Baru kita nanti Kita bikin tumisnya Nah ini lele gorengan yang kedua Sudah matang Tinggal kita tiriskan Selanjutnya kita tumis Bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan Sampai matang dan berbau harum ya Teman-teman Tapi bumbu ini sebenarnya sudah matang Karena tadi sudah saya goreng Bawang merah bawang putihnya Ini tinggal kita oseng-oseng Kita tumis Kita tunggu sampai matang Dan baunya harum sekali Ini teman-teman Lanjut kita masukkan Rempah-rempahnya ini ya Jai Lengkuas Sereh Salam daun-daun jeruknya Kemudian kembali Kita ublek-ublek Atau kita aduk-aduk ya Supaya semuanya menjadi layu Menyatu dengan Bumbu-bumbunya Harum sekali ini teman-teman Baunya harum Sedap ini nanti hasilnya ya Kemudian kita tambahkan air Untuk kuahnya Disesuaikan dengan banyaknya Ikan lele-nya ya teman-teman Ini kita biarkan Sampai mendidih dulu Baru nanti kita masukkan Perbubuan lainnya ya Biarkan dulu Sampai mendidih Sekarang kita masukkan Garam Gula pasir Penyedap rasa Dan sedikit merica bubuk Ini ya teman-teman Kedalam Wajan ini Kemudian kita aduk-aduk Kita ublek-ublek Atau kita kacau-kacau ini Kita masukkan wortelnya dulu Karena wortel lebih keras Dari timunnya ya Ini biar nanti Wortelnya layu Baru kita masukkan timunnya Kalau timun itu kan mudah Cepat matang ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk Dan kita tunggu sebentar Supaya nanti pesmolnya sedap Saya tambahkan Bawang merah ini teman-teman Yang saya potong-potong ya Kemudian kita tambahkan Cabai rawit setan Supaya warnanya nanti lebih cantik Dan enak tentu rasanya Segar sedap ya Kemudian kita aduk-aduk kembali Nah setelah semuanya Sayuran layu ya Termasuk wortel Terus ini bawang merah Cabainya sudah layu Kita masukkan timunnya ya Ini karena timun itu cepat matang Jadi belakangan kita masukkannya Kemudian kita aduk-aduk kembali Ini sudah matang teman-teman Tinggal kita icipi Kemudian yang terakhir Tinggal kita masukkan Ikan lele-nya Kedalam wajan ini ya Bisa bercampur dengan kuah Dan sayur-sayuran lainnya Wah mantap banget ini teman-teman Enak ini nanti Bisa ngabisin nasi ini ya Kemudian kita aduk-aduk ya Lele-nya supaya Bisa meresap dengan kuahnya Pesmol ini Jadi nantinya enak banget Karena bumbu-bumbu yang Medok ini Bisa meresap ke dalam ikan lele-nya Kita aduk-aduk ini lele-nya Sebentar saja ini sudah matang Lele sudah matang Bumbu-bumbu sudah matang Sekarang tinggal kita koreksi Rasanya ini teman-teman Kalau kurang asin Atau kurang manis Silahkan ditambah garam Dan ditambah gula pasir ya Atau kurang gurih Bisa ditambah penyedap lagi sedikit Kalau ini punya saya ini Sudah enak banget Mantap rasanya Tinggal kita sajikan ya teman-teman Jangan sampai matang-matang Nanti timunnya Kematengan nanti lodrok Nah sekarang Tinggal kita pindahkan Ke piring ya teman-teman Untuk kita sajikan Di meja makan ini Kita tata dengan rapi Siramkan kuahnya Dan timunnya juga Wortelnya Juga cabai rawit setannya Wah ini enak banget teman-teman Pakai nasi hangat Bisa habis banyak Ini nanti nasinya Nah ini hasilnya teman-teman Sudah matang ya Tinggal kita sajikan Untuk makan bersama keluarga Hati-hati loh Nasinya bisa bu sebakul nanti Cantik banget ya Cabai merahnya setan itu Mantap tenan ini Silahkan teman-teman Yang kalau mau mencoba Semoga bermanfaat ya Ini masakan saya Silahkan direkup Nah sekarang Ikan lele-nya sudah matang ya Pesol lele Dan acar timun Wortelnya sudah matang Ini saya makan Pakai nasi hangat teman-teman Ini bumbunya medok banget Ini bikin niler ya Mau saya cobain dulu Pakai nasi hangat Saya makan dulu acarnya ya Ini Bismillahirrohmanirrohim Kita berdoa dulu Sebelum makan Rasanya enak Segar Gurih Pokoknya mantap Tenan ini teman-teman Bisa nambah terus Ini saya makannya ini Enak banget teman-teman Jadi ikan lele itu Juga enak Di bumbu pesmol Teman-teman Tidak hanya ikan kembung ya Disini Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Menonton Konten saya Dan yang baru Menemukannya Tolong bantu dukungan Dan supportnya ya Teman-teman Dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Di konten saya ini Kita jumpa lagi Dengan konten-konten Selanjutnya Oke teman-teman Sampai disini dulu Thank you for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bye-bye 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 Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!